Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alami Wabihi nasta'inu ala murid dunya wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiyat Dalam keadaan dijaga oleh Allah Dijaga tubuh kita Dijaga hati kita Lebih tinggi lagi Dijaga amal-amal soleh kita Dijaga iman kita Dan dijaga Quran kita Semoga Allah rido kepada kita Dengan semua Interaksi kita dengan Al-Quran Selama ini Dan khususnya saat ini Tema kajian pada pagi hari ini Hukum Memegang Mushaf Al-Quran dengan tangan kiri Hal kecil Tetapi ini Sangat besar Kenapa Seingat saya Seingat saya Belum pernah Mengambil Mushaf Al-Quran dengan tangan kiri Dan biasanya Saya mengambil Mushaf Al-Quran dengan dua tangan Seperti ini Dua tangan Ya Atau dengan tangan kanan Itu Seingat ya Seingat-ingat ini selama ini Pernah gak sih Mengambil Mushaf Dengan tangan kiri Saya ingat-ingat Saya ingat-ingat Rasanya Belum pernah Rasanya Belum pernah Maka Di antara Memuliakan Al-Quran Adalah Memuliakan Mushaf Al-Quran Dan diantara Memuliakan Mushaf Al-Quran Adalah Tidak Mengambilnya Tidak Memegangnya Kecuali dengan Tangan kanan Atau dengan Dua tangan Kalau mengambil Itu diambil Dan dipegang Oleh tangan kiri Karena kecil Mushafnya Disinilah Di antara Keuntungan Punya Mushaf yang besar Dan memang Kalau kita Mampu Dan bisa Menyediakan Mushaf yang besar Membaca Al-Quran itu Atau Lebih khusus lagi Menghafal Al-Quran Memang Bagusnya Dengan Mushaf yang besar Sebagaimana Dijontohkan oleh Para Ulama Salaf Dahulu Oleh Para Sahabat Para Tabi'in Dan Mereka Tidak ada Mushaf Yang kecil Mereka Sengaja Mereka Sengaja Membuat Mushaf yang besar Bahkan Hurufnya pun Besar-besar Lalu Apa Hukumnya Yang sebenarnya Apakah ada Aturannya Memegang Mushaf Al-Quran Dengan Tangan kiri Maka Imam An-Nawawi Imam An-Nawawi Membuat Patokan Dari Sebuah Hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Kata Bunda Aisyah Ini Dalam Riwayat Muslim Katanya Begini Kana Sallallahu Aleyhi Wasallam Yuhibbut Tayammuna Fi Tuhurihi Iza Tathara Wafi Tarjulihi Iza Tarjala Wafi Inti'alihi Kata Setia Aisyah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyukai Mencintai At-Tayammun Mengerjakan Dengan Memulai Dengan Kanan At-Tayammun Mengambil Mengambil Posisi Kanan Fiyo Kul Guri Dalam Bersuci Berarti Wudu Sebut saja Iza Tokoh Haro Ketika Bersuci Maka Wudu Itu Dengan Tangan Kanan Kalau Melihat Ayatnya Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Maka Disitu Tidak Ada Keterangan Wudu Itu Misalkan Pas wajah Dari Sebelah Kanan Dulu Atau Dari Mana Dulu Yang penting Membasuh Wajah Sama Halnya Ketika Perintah Membasuh Kedua Tangan Maka Tidak Ada Perintahnya Dalam Ayat Itu Memulai Dari Tangan Kanan Tidak Ada Coba Bacakan Ayatnya Fatih Bisa Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Ya Ayuh Al-Ladhi 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 A'udhu Billahi Minash Silahkan A'udhu Billahi Minash Shaitan Irwajim Ya Ayuh Ayuh Al-Ladhi Na Amanu Iza Kumtum Ila Sala Fag Silu Fag Silu Duhakum Wa Aydiyakum Ila Al-Marafiq Nah disitu terbaca ayatnya dengan jelas Tidak disebutkan tangan kanan dulu apa? Tangan kiri dulu Juga disebutkan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu Tetapi meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan Apakah kaki yang kanan dulu atau tangan yang kanan dulu Tetapi berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih ini Rasulullah itu menyukai, mencintai melakukannya dari kanan Berarti kalau sekarang kita berbutuh ketika membasuh tangan misalnya Tangan kanan dulu, maka itu mencontoh Rasulullah SAW Ketika membasuh kaki, juga kaki kanan dulu Maka itu juga mencontoh Rasulullah SAW Kemudian mencintai pertanyaan, boleh enggak? Membasuh tangan atau kaki itu bareng Tangan kanan, tangan kiri dibarengin Boleh enggak? Atau membasuh kaki juga dibarengin, disiramin, dibarengin Kanan kaki kiri langsung disiram bareng Atau lebih ekstim lagi, tangan kiri dulu Atau kaki kiri dulu baru yang kanan, boleh enggak? Maka kalau melihat ayatnya Kalau melihat ayatnya Maka orang yang berhuduh dengan mendahulukan yang kiri Tetap saja sah huduhnya Tetap saja sah huduhnya Hanya saja kehilangan banyak keutamaan Kehilangan banyak keutamaan Dan keutamaan ini sangat besar Yaitu mencontohkan Rasulullah SAW Juga Rasulullah ketika menyisir 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 rambutnya itu sebelah kanan dulu Berarti Rasulullah rambutnya panjang Kalau kayak santri-santri sekarang Banyak yang botak nih Enggak bisa disisir ya Santri Ya Emang Saya sendiri Waktu sama santri dulu Enggak pernah gondrong tuh Botak Terus dia kan menghemat sampo Menghemat semuanya gitu kan Kalau laki-laki tentunya ya Khusus ikhwan saja nih ya Rahasia-rahasia Santri-santi lelah Kenapa memilih rambut dibotakin Botak itu enggak botak banget Yang paling seseti gitu kan Ya itu Banyak pengeluaran Menghemat pengeluaran Dan juga bisa murojah kan lebih lama Karena kalau dipotong rambut itu Dibagusin gitu ya Itu bisa dipakas rambut 30 menit Ya tetapi kalau misalkan hanya dipotong 200 cm Setelah 10 menit udah bisa murojah lagi Udah bisa ngaji lagi gitu ya Dengan khusus Menyesir Sebelah kanan duduk Memakai sendal Juga Pakai Kaki Sebelah kanan duduk Pakai sendal Dari hadis ini Imam An-Nawawi Membuat kaidah Imam An-Nawawi membuat kaidah Dalam kitab Syarah Sofih Muslim Imam An-Nawawi Di dalam Syarah Sofih Muslim Mengatakan begini Wahadzihi Kaidah Mustamirratun Fishar'in Wahia An-Namakana Min babi Takrimi Watashrifi Kalabasi Thawbi Wasarawili Walhufi Wadukhol Masjidi Wasiwati Walikhtihali Wataklimi Al-Authari Waqus Shari Wa Tarjili Shari Wa Wa Mushtuhu Wal Musa Fahadi Was Tislamil Hajar Al-Aswadi Wa Wihir Zadika Mimma Wafi Ma'nahu Yustahab At-tayamun Fih Katanya Begitu Hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dari Bunda Aisyah Dari Rasulullah Sallallahu Tentang Bersuci Beliau Dan Menyisir Rambut Juga Ketika Beliau Memakai Sendal Yang Selalu Mendahulukan Yang Kanan Itu Menjadi Kaidah Dalam Syariah Bahwa Perbuatan Yang Termasuk Dalam Bab takrim Dan Tashrib Bab takrim Itu Memuliakan Memuliakan Seperti Apa Contohnya Memakai Pakaian Baju Memakai Celana Memakai Sendal Sepatu Masjid Bersiwak Mencelak Mata Menggunting Kuku Memotong Kumis Menyesir Rambut Berjabat Tangan Musafah Mengusap Hajar Aswad Dan Lain-lain Maka Itu Seluruhnya Disunahkan Menggunakan Tangan Kanan Atau Dimulai Dari Sebelah Kanan Tangan Kanan Dan Sebelah Kanan Itu Sunnah Seperti Itu Berarti Kalau ditanya Memegang Mushaf Dengan Tangan Kanan Itu Hukumnya Apa Maka Ini Bagian Dari Bab Tashrif Memuliakan Maka Disunahkan Menggunakan Tangan Kanan Ketika Mengambilnya Ketika Membawanya Ketika Memegangnya Itu Dengan Tangan Sunnah Hukumnya Dan Sunnah Ini Berarti Termasuk Adab Yang Besar Yang Hebat Dupada Al-Quran Dimulai Dari Adab Yang Kecil Ini Akan Allah Berikan Sesuatu Yang Besar Akan Allah Berikan Sesuatu Yang Besar Lalu Contohnya Lagi Imam Al-Ghazali Mengatakan Wal-a'amalu Ba'aduha Sharifun Ka'akhzil Mus'haf Perbuatan-perbuatan Manus'a itu Sebagiannya Ada yang mulia Seperti Mengambil Mus'haf Jadi disini Langsung Mengambil Mus'haf Mengambil Mus'haf Dari Ra Atau Dari Tempatnya Itu Disebut A'mal Sharif Sharifah A'mal Sharif Perbuatan Yang Mulia Wa ba'aduha Khasisun Ka'izalat Al-Fabati Dan Sebagian Perbuatan Itu Ada Perbuatan Yang Khasis Yang Hina Ya Yang Hina Sebenarnya Yang Hina Itu Bukan Hina Apa Ya Jadi Babnya Beda Bab Memuliakan Dan Bab Menghinakan Contohnya Apa Seperti Menghilangkan Kotoran Setelah Buang air Kalau Bahasa Indonesia Apa Cebok Cebok Itu Kan Khasis 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 Hina Sebenarnya Hina Ini Bukan Berarti Pelakunya Jadi Hina Enggak Tapi Justru Kalau Pas Jadi Mulia Jadi Hina Itu Kalau Ditempatkan Pada Tempatan Jadi Mulia Nah Fa'izah Akhutal Mushafa Bilyasabi Wa Azalt Al-Khubasa Ketika Kita Mengambil Mushaf Dengan Tangan Kanan Dan Juga Kita Membersihkan Setelah Buang Bersih Setelah Buang Air Besar Misalnya Juga Dengan Tangan Kanan Maka Itu Telah Mencampurkan Telah Mencampurkan Yang Mulia Dengan Yang Hina Maka Akan Menghilangkan Kemuliaan Tangan Kanan Itu Dan Juga Menghilangkan Atau Mengganggu Kemuliaan Yang Dilakukan Oleh Tangan Kanan Itu Atau Sebaliknya Bersih-bersih Setelah Buang Air Besar Menggunakan Tangan Kiri Lalu Tangan Kiri Ini Yang Biasa Digunakan Bersih-bersih Dari Buang Air Besar Digunakan Untuk Memegang Musab Itu Pun Menjadi Rusak Nah Maka Melakukan Perbuatan Yang Mulia Dengan Tangan Kanan Itu Disenahkan Dan Melakukan Sesuatu Yang Hina Dengan Tangan Kiri Itu Pun Disenahkan Jangan Dibalik Kalau Dibalik Itu Menjadi Musab Para Ulama Memang Kalau Membahas Sesuatu Pasti Akan Sampai Kepada Hukumnya Apakah Wajib Ata Sunnah Dan Sampai Kepada Hal Yang Kecil Bagaimana Cara Mempraktikan Sunnah Sunnah Ini Khususnya Bagi Penghamal Tuhan Bagaimana Kalau Darurat Misalkan Harus Dengan Tangan Kiri Kalau Darurat Misalkan Tangan Kanan Ada Najis Tangan Kanan Ada Najis Sementara Tidak Ada Saat Itu Untuk Membasuh Tangan Membersihkan Tangan Cuci tangan Tidak Ada Alatnya Akhirnya Tidak Ada Dan Saat Itu Pula Musab Harus Segera Dipindahkan Karena Misalkan Jatuh Musab Dari Rak Misalkan Maka Jangan Jangan Menunda Mencari Cari Mencari Cari Air Atau Jangan Sampai Kemudian Mengambil Musab Itu Dengan Tangan Kanan Yang Najis Jangan Tetapi Pergungakan Seja Tangan Kiri Karena Itu Dalam Keadaan Darurat Tangan Kanannya Najis Dan Tidak Ada Air Sementara Musab Harus Diangkat Karena Jatuh Dari Rak Misalkan Seperti Pergunakan Ini Adab Yang Mesti Dijaga Oleh Parasantri 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 Itu kan Gini Ketika Lagi Malam Malam Tuh Gak Malam Malam Biasanya Pake Dua Tangan Dua Tangan Gini Biasanya Kebanyakan Dua Tangan Kemudian Ketika Ini Dipegang Kemudian Mau Mengganti Lembarannya Pake Tangan Kanan Tapi Ini Dipegang Pake Tangan Kiri Tapi Ini Tangan Kanannya Digunakan Untuk Membuka Lembaran Jangan Tertukar Jadi Ini Menggang Tangan Kiri Tertukar Biasanya Begini Jadi Tangan Kiri Yang Pegang Ini Tapi Yang Membuka Lembaran Tangan Kanan Jangan Dibalik Kan Gini Kan Harus Pake Tangan Kanan Kanan Yang Megang Tangan Kanan Yang Membuka Halaman Jatuh Meshab Nya Harus Diletakkan Dimana Di 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 Meja Kalau Harus Pake Tangan Itu Gak Bisa Begitu Cukup Dengan Tangan Kiri Tetapi Membukanya Dengan Tangan Kanan Gitu Ya Biasanya Itu Sampai Ketiduran Sampai Ketiduran Di sini Ketiduran Boleh Gak Ketiduran Ya Boleh Gak Apa Tapi Pas Bangun Harus Buru Selamatkan Dulu Musab Karena Kita Gak Pernah Tahu Pas Tidur Musab Ketidihin Musab Jatuh Dan Lain Atau Temannya Yang Bangun Yang Melihat Musab Sudah Jatuh Amankan Saja Ketempat Yang Tinggi Ya Diselamatkan Ketempat Yang Tinggi Kalau Yang Tidur Kan Gak Tahu Nau Pernah Lagi Tidur Maka Memang Adab Adabnya Kita Kalau Mau Tidur Simpan Musab Tempatnya Baru Kita Tidur Kecuali Ketiduran Tadi Ketiduran Gak Niat Tidur Gak Niat Tapi Entah Kenapa Menyerang Sampai Tidur Sampai Dua Jam Pas Dua Jam Rasanya Baru Dua Menit Gitu Karena Musab Masih Di Tangannya Masih Di Dada Ini Sudah Zuhur Aja Sudah Zuhur Aja Memang Dari Jam Sepuluh Dia Tidur Tapi Gak Kerasa Gak Gak Apa-apanya Yang Namanya Juga Setang Dada Kita Hari Ini Sudah Tahu Bagaimana Ada Badaban Dalam Memegang Musab Al-Quran Dan Ternyata Itu Disunahkan Disunahkan Dan Banyak Berkahnya Al-Tayamun Itu Berkah Al-Yamin Itu Berkah Ada Keberkahan Di situ Kita Tidak Pertahu Yang Menyebabkan Kita Hafal Dengan Mudah Yang Menyebabkan Kita Hafalan Mungkin Bisa Jadi Bisa Jadi Itu Dipengaruhi Oleh Adab-adab Kita Kepada Al-Quran Termasuk Cara-cara Mengambil Musab Cara-cara Memegang Musab Itu Dengan Tangan Kanan Untuk Memuliakannya Sebagaimana Kaidahnya Bahwa Hal-hal Yang Masuk Dalam Bab Takrim Itu Dengan Kanan Atau Mendahurukan Sebelah Kanan Baik Itu Ustadz Anwar Atau Tadi Siapa Yang Iqbal Iqbal Itu Yang Bisa Sampaikan Pagi Hari Ini Bisa Didalami Dalam Pertanyaan Pertanyaan Boleh Pertanyaan Apa Saja Seputar Hukum Hukum Tentang Al-Quran Atau Seputar Apa Saja Terkait Menghafal Al-Quran Dan Bacaan Al-Quran Sampai Lagi Mungkin Langsung Tanya Jawab Bagi Peserta Maji Yang Yang Lainnya Bagi Yang Mau Bertanya Kan Raksana Terlebih Terlalu Atau Mungkin Bisa Chat Di kolom Chat Silahkan Bagi Untuk Louis Silahkan Langsung Paket Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Nggak nyalain Zoom Afan Ustaz Anda Fakir Dalam Hafalan Tapi Kodarullah Berani Lancang Diberi Amanah Buat Mengajar Quran Abatasa Perjalanan Waktu Banyak Murid-murid Yang Hafalannya Melampaui Zolim Karena Disitu Dosa Nggak Disitu Gitu Gitu Aja Mohon Pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Guru Tahfiz Yang Pada Akhirnya Murid-nya Lebih Banyak Hafalannya Apakah Dosa Atau Tidak Dosa Apabila Tidak Menghafal Menghafal Tapi Tersenda-senda Tertatih-tatih Walaupun Tertatih-tatih Jadi Kita Menghafal Seperti yang Dilakukan oleh Santri kita Itu menjadi Penghubung Antara kita Dengan Santri kita Nanti Murid-murid kita Itu bisa Ngasih syafaat Ke kita Ya Karena Kita Ikut Membersamai Dan juga Sama-sama Menghafal Meskipun Pada kenyataannya Gurunya ini Masih saja Satu Sampai Sekuluh tahun Tapi terus Saja Menghafal Bersama Santri-santri Santri-santrinya Sudah ada yang Tiga Mujus Dan yang lain-lain Saatnya Nah Kalau Tidak Kalau Tidak Ikut Menghafal Ya Itu dosa Ya Itu dosa Karena Karena gini Atta Murunan Nasabil Birbi Watang Sauna An Hussakum Wa Antun Testrunal Kitab Atta Murunan Nasabil Birbi Mengapa Kamu Perintah Orang-orang Mengerjakan Kebaikan Watang Sauna An Hussakum Sementara Kamu Lupa Diri Kamu Sendiri Nah Disitu Ya Sementara Kamu Lupa Maka Walaupun Tidak Hafiz Quran Silahkan Mengajar Menghafal Quran Silahkan Ya Tidak Jadi Masalah Bahkan Bagus Tetapi Seiring Dengan Mengajarkan Hafalan Juga Kita Harus Menghafal Tentu Porsinya Akan Beda Dengan Santri-santri Yang Masih Muda Masih Seger Dan Juga Kesibukannya Memang Menghafal Yang Penting Ada Aktivitas Menghafal Dilakukan Oleh Muda Ada Aktivitas Muroja'ah Walaupun Juga Tentu Beda Murojahnya Yang Santri-santri Yang Hafalan Banyak Itu Kalau Misalkan Tidak Bisanya Ngajar Terus Bajarin Tahfiz Ngajarin Quran Tapi Dia Enggak Baca Quran Jadi Pas Ketemu Quran Pas Ketemu Muridnya Aja Gitu Enggak Menghafal Enggak Menghafal Maka Itu Masuk Dalam Ayat Kalau Dalam Tafsir Ketika Menjelaskan Ayat Itu Ada Cerita Begini Katanya Begini Nanti Murid-murid Itu Diakhirat Pada Masuk Surga Pada Masuk Surga Ada Yang Hapalan Tidak Bujus Kalau Ini Informasi Dari Saya Gak Begitu Cerita Aslinya Ini Saya Untuk Memudahkan Dan Menggambarkan Kaitannya Dengan Saat Ini Jadi Sangat Sangat Itu Masuk Suka Mendapatkan Kemuliaan Tidak Karena Misalkan Dia Mengamalkan Ilmunya Yang Banyak Pas Ketika Sandri-sandri Tersebut Dari Surga Itu Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Lihat Neraka Nanti Di Akhir Surga Akan Melihat Melihat Orang Yang Di Neraka Yang Jelas Ada Firaun Ada Firaun Di Yang Kelihatan Jelas Firaun Akan Teraka Jelas Korun Juga Ada Di Teraka Kayak Gimana Siksa Seperti Apa Nah Yang Mengagetkan Adalah Kok Di Dalam Neraka Ada Gurunya Ada Gurunya Nah Rakan Mereka Kaget Santri Kaget Wahai Guru Bukankah Gurulah Yang Mengajarkan Ini Kepada Kami Dan Kami Mendapatkan Kemuliaan Dari Gitu Kan Dijawab Belah Gurunya Benar Aku Adalah Yang Mengajarkan Kamu Tetapi Aku Tidak Mengerjakan Jadi Dia Mengajarkan Memerintahkan Tetapi Dia Tidak Mengerjakan Makanya Seperti Itu Oleh Karena Itu Ketika Kita Punya Santri Punya Ngurit Jadi Guru Maka Itu Kemuliaan Tetapi Tetap Walaupun Kita Bukan Hafiz Quran Dan Kita Mengajar Quran Maka Kita Harus Ikut Menghafal Menghafal Menjadi Penghubung Jadi Apa yang Amalan Guru Itu Menjadi Penghubung Dengan Ilmunya Santri Ketika Santri Dapat Kepulian Gurunya Kebagian Kebagian Ketarik Kesapa Ati Sama Santri Jadi Mas Sudah Kalau Misalkan Gurunya Dibelahkan Santrinya Tidak Melakukan Apa-apa Nggak Ngedoain Santrinya Nggak Ngorocah Nggak Apa Quran Itu Maka Bisa Jadi Akan Masuk Atak Murunan Nasa Dahulu Saya Pernah Menulis Artikel Tapi Nggak Tahu Dimana Jodohnya Guru Hafiz Yang Tak Hafiz Guru Hafiz Yang Tak Hafiz Tapi Nanti Tim Bisa Nyari Tulisannya Guru Hafiz Yang Tak Ternyata Menjadi Guru Hafiz Itu Tidak Harus Tidak Harus Hafiz Quran Tetapi Sama-sama Menghafal Sama-sama Santrinya Walaupun Porsinya Tentu Beda Gurunya Belum Hatam-hatam Tersendah-sendah Karena Banyak Kewajiban Yang Lain Dan Lain-lain Termasuk Kewajiban Mengajar Itu Sentrinya Sudah Banyak Itu Tidak Masalah Karena Menjadikan Pengajarannya Pengajarannya Itu Dan Semua ilmu Yang Diberikan Kepada Santri Menjadi Syafaat Mengamalkan Mengamalkan Apa Yang Dia Perintahkan Kesantrinya Jadi Dia harus Berusaha Mengamalkan Apa Yang Dia Ajarkan Kesantrinya Apa Yang Dia Perintahkan Kesantrinya Jadi Bagus Jangan Jangan Harusnya Gimana Mengajar Tafis Tidak Begitu Karena Sebenarnya Guru Tafis Harus Rajin Mendampingi Memang Idealnya Pada Akhirnya Nanti Guru Tafis Harus 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 Hapus Quran Idealnya Nanti Tapi Jangan Sampai Gara-gara Tidak Harus Itu Jadi Penghalang Mengajar Tafis Semangat Ya Walaupun Tertatih-tatih Tadi Insya Allah Terus Insya Allah Mungkin ada yang dari Cat Ngaji Jadi ada yang bertanya Dari Salma Turifah Assalamualaikum Ngaji Akhwan Jadi Hukumnya Tidak Boleh Jadi Hukumnya Tidak Boleh Megang Usap Dengan Tangan Kiri Lebih Baik Dengan Tangan Kanan Mungkin Dia Lebih Menyimpulkan Mungkin Apakah Tidak Boleh Atau Boleh Dimakruhkan Dimakruhkan Tidak Sampai Kepada Haram Tidak Sampai Kepada Haram Itu Yang Semoga Tidak Boleh Memegang Usap Dengan Tangan Kiri Itu Maksudnya Makruh Bukan Haram Atau Lebih Baik Atau Sunnah Dengan Tangan Kanan Sunnah Dengan Kanan Dan Ini Harus Diperhatikan Oleh Para Hafiz Quran Sehingga Hafiz Quran Ini Menjadi Beda Misalkan Jangan Sampai Tangan Yang Biasa Digunakan Untuk Untuk Bersih-bersih Setelah Buang air Besar Itu Digunakan Untuk Memegang Musaf Jadi Tidak Bagus Atau Tangan Kanan Yang Mulia Ini Yang Biasa Digunakan Untuk Musaf Bah Digunakan Untuk Bersih-bersih Dari Fotora Dari Buang Air Besar Itu Tidak Bagus Atau Dimaklukan Nah Tekanannya Sebenarnya Di sini Kalau Tangan Kiri Untuk Bersih-bersih Dari Buang Air Besar Kemudian Digunakan Buat Musaf Itu Menjadi Merusak Dan Mengotori Musaf Tangan Kanan Yang Mulia Ini Yang Memang Digunakan Untuk Menggang Musaf Lalu Digunakan Untuk Bersih-bersih Dari Kotoran Itu Menjadi Merusak Nah Sekarang Bagaimana Kalau Organ-organ Yang Lebih Lebih Besar Lagi Manfaatnya Dan Bagaimana Kalau dosa Itu Lebih Besar Juga Yang Dilakukan Oleh Organ Itu Tangan Tangan Kanan Ini Digunakan Untuk Untuk Memegang Musaf Lalu Ini Tangan Digunakan Untuk Zolim Ke Orang Untuk Mencuri Untuk Melukai Menyakiti Wah itu Bahaya Itu Bukan Hanya Haram Dan Berdosa Tangannya Tetapi Juga Ini Akan Mengotori Tangan Ini Karena Biasanya Digunakan Untuk Musaf Al-Quran Nah Sekarang Yang Lebih Langsung Lagi Ke Al-Quran Apa Mulut Lidah Digunakan Untuk Baca Quran Ini Malah Digunakan Untuk Melakukan Perbuatan Dosa Mengucapkan Kata-kata Yang diharam Dan Lain-lain Mata Juga Sama Yang Biasanya Digunakan Untuk Melihat Musaf Ini Digunakan Untuk Nusiat Ini Harus Lebih Dijaga Lagi Bahkan Hati Hati Tempat Bersemayam Hafalan Quran Kita Itu Digunakan Untuk Melakukan Dosa Apa Untuk Beruzon Kepada Orang Ada Ria Di situ Ada Takabur Di situ Ada Kesombongan Di situ Ada Syirik Di situ Ada Salah Persepsi Terhadap Allah Di situ Itu sangat Ikhla itu Diharamkan Dan menjadi Bukan sekadar Haram saja Tetapi Menjadi Kemudian Al-Quran Itu Yang ada Dalam Hatinya Menjadi Terkotori Menjadi Ternodai Itu Hati-hati Di situ Maka Kita harus Jaga Terus Dan itu Nikmat Sekali Ibarat Mandi Ibarat Mandi Dan Kepersihan Dijaga Enak Rumah Saja Rumah Walaupun Walaupun Kecil Hanya Sekamar Doan Misalkan Tapi Bersih Rapi Wangi Wah itu Enak Itu Enak Baju kita Walaupun Tidak Baru Dan Tidak Mahal Tapi Bersih Rapi Itu Enak Dipakainya Wadan kita Kalau habis Bersih-bersih Wah itu Enak Dan ketika Melakukan bersih-bersihnya Itu Juga Kenimatan Itu ya Contohnya Jadi hal Kecil Saja Disini Akan Mempengaruhi Hafalan Termasuk Memengkang Dengan Tangan Kanan Tadi Apalagi Hal-hal Yang Besar Lebih Dari Itu Baik Itu jawabannya Baik Ini Ada Dari Yang Presen Itu Itin Saida Bisa Langsung Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Hira Bilalamin Akhirnya Saya Pertanyaan Saya Titin Ibu Titin Ustaz Ibu-ibu Dari Malang Yang Mulai Belajar Menghafal Al-Quran Alhamdulillah Itu Apa Apa yang Saya Rasakan Juga Tadi Terjawab Yang Saya Belum Menjadi Bacaan 30-29 Yang Saya Tanyakan Dari Kemarin Ini Ustaz Untuk Bacaan Majaismu Fasil Itu Ustaz Ketika Itu kan Kalau Metode Yang Saya Ikuti Di Sini Ada Metode Di Sini Yang saya Belajar Di Situ Juga Itu Bacaan Panjang Matnya Itu Berbeda Ketika Saya Misalkan Ada Masa Itu kan Mendengarkan Dari Untuk Muraja Misalkan Di Syekh Misari Itu Beda Bacaan Panjang Matnya Bagaimana Ustaz Mohon Pencerahannya Disebukan Dulu Biasanya Berapa Harokat Biasanya Yang Beda Berapa Harokat Biasanya Cuma Dua Kalau Yang saya Mendengarkan Cuma Cuma Satu Alif Cuma Satu Alif Misalkan Ya 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 Nggak Sepanjang Kalau Saya Karena Mengikuti Disini Jadi Kalau Mengikuti Itu Agak Kalau Beda Itu Kakinya Kankan Juga Merukuh Senterasi Itu Yang Kedua Apakah Tanda Tanda Baca Tanda Baca Di Quran Kita Di Indonesia Itu Berbeda Sekali Sama Yang Di Quran Cetakan Madinah Misalkan Sotlam Itu Kalau Saya Kadang Bagi Sotlam Itu Banyak Yang Berhenti Di Ditilang Hanya Pak Asyah Bili Saya Kalau Dikami Kan Biasanya Kita Wasol Itu Saat itu Aja Motor Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pertanyaan Bagus Jadi Yawasan Yang Barangkali Yang Biasanya Baca Quran Masih Belum Hati-hati Membaca Madjaiz Munfasil Dengan Dua Harokat Bacaan Al-Quran Kita Ini Adalah Riwayat Hafiz Bacaan Bacaan Rasulullah Bacaan Rasulullah S.A.W. Yang Sampai Kepada Kita Melalui Riwayat Imam Hafiz Nah Riwayat Imam Hafiz Ini Mempunyai Banyak Jalur Periwayatan Mempunyai Banyak Jalur Periwayatan Yang Terkenal Yang terkenal Adalah Dan Memang Itu Menjadi Sanat Guru-buru Kita Itu Adalah Tarikah Shatibiyah Jalur Periwayatan Imam Shatibiyah Dalam Dalam Naozomnya Naozom Shatibiyah Yang Diutamai Hirzul Amani Nah Bacaan Panjang Madungun Fasil Dalam Shatibiyah Ini Tidak Ada Sebutan Madjaiz Adanya Madungun Fasil Tidak Ada Jais Jais Adanya Memfasil Sebutannya Dalam Shatibiyah Itu Panjangnya Empat Harkat Empat Harkat Bisa Juga Lima Harkat Bisa Juga Lima Harkat Tetapi Diprioritaskan Empat Diprioritaskan Empat Harkat Dan Boleh Lima Harkat Kalau Lima Harkat Ini Torikoh Attaisir Attaisir Ini Adalah Menjadi Rujukan Utama Shatibiyah Jadi Kita Bisa Membaca Empat Harkat Karena Itu Murni Torikoh Shatibiyah Yang Lima Harkat Itu Dari Kitab Attaisir Abu Amr Adani Jadi Empat Harkat Dan Lima Harkat Berdasarkan Torikoh Shatibiyah Nah Ini Terkait Sanat Jadi Tidak Bisa Harus Itu Bacaan Empat 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 Itu Bacaan Dan Itu Musahab Kita Ini Musahab Tibertengah Ini Shatibiyah Bacaan Kemudian Musahab Indonesia Misahab Seperti Musahab Juga Sama Shatibiyah Juga Jadi Musahab Kita Seluruhnya Membaca Madnum Fasil Itu Empat Semuanya Tanda Bacanya Seperti Terus Ada Yang Dua Harokat Dua Harokat Itu Namanya Torikotul Fil Di Luar Shatibiyah Di luar Shatibiyah Itu Madnum Fasil Madnum Fasil Dua Harokat Lagi Ya Ayuhal Lathina Aman Wall Lathina Yukmin Nabi Ma Um Zila Irika Wa Ma Um Zila Min Faf Itu Torikotul Fil Torikotul Fil Sampai Kepada Fil Gajah Gajah Torikotul Fil 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 Gajah Gajah Al-Fil Itu Nama Nama Ulama Al-Fil Tapi Julukan Ulama Ulama Kiroat Itu Suka Pake Julukan Kayak Kumbul Kolun Waros Itu kan Nama Julukan Semua Kan Kalau Diterjemahkan Jadi aneh Nama Nama Itu Nah Biasanya Biasanya Terus Torikot Al-Fil Ini Torikotul Fil Ini Yang Membaca Madun Fasya Dua Harokat Itu Ada Dikumpulkan Oleh Imam Ibn Jazari Dalam Kitab An-Nasyr Fi Kir'at Al-Asyr An-Nasyr Ini Dinazomkan Kemudian Oleh Imam Ibn Jazari Sendiri Dalam Toi Batun Nasyr Nah Jadi Biasanya Ijazah-ijazah Sanad Itu Dari Para guru Biasanya Kalau Tidak Syatibiyah Pasti Ijazahnya Itu Adalah Toi Batun Nasyr Sanad Itu Kan Pake Sanad Ini kan Tergantung Sanad Kalau Sanad Kita Pake Toi Batun Nasyr Dan Di Antara Yang Ada Dalam Maka Kita Bisa Membaca Dengan Dua Harokat Dengan Alif Saja Itu Hanya Saja Itu Tidak Didukung Oleh Mushab Mushab Yang Ada Mushab Timur Tengah Juga Mushab Kemantian Agama Sekarang Tidak Ada Yang Membaca Dua Harokat Mushab Tidak Ada Yang Membaca Dua Harokat Semuanya Empat Harokat Atau Lima Harokat Lalu Yang Maka saya Tanya Kalau Putitin Ini Makanya Toriko Apa Tidak Belum Belajar Sejauh Itu Yang Disebut Sanat Itu Begitu Jadi Kenapa Baca Saya Punya Sanat Jadi Dua Harokat Jadi Karena Ngikutin Metode Itu Kalau Di Sini Kan Banyak Metode Umi Di Kalau Di Daerah Jawa Timur Sini Yang Lagi Banyak Sekali Mungkin Dipakai Di SDSD Negeri Atau SMP Negeri Itu Pakai Metode Umi Semua Dan Itu Mereka Tiap-tiap Metode Kan Juga Mengklaim Bersanat Jadi Kan Kita Hanya Mengikuti Saja Bersanat Itu Banyak Yang Belum Tau Arti Dari Sanat Itu Beberapa Yang Punya Sanat Ketika Ditanya Rikoh Apa Rikoh Gimana Ini Ente Punya Sanat Gimana Sini Rupanya Memang Itu Sering Diterjemahkan Semacam Apa Sertifikat Dari Gurunya Gitu Kan Untuk Bisa Mengajarkan Tapi Tidak Dikuasai Tentang Tentang Sanat Yang Sebenarnya Itu Jadi Kalau Bukitin Biasa Menggunakan Empat Harokat Dan Lima Harokat Itu Memang Bagus Kenapa Karena Di Indonesia Seluruhnya Musab Bahkan Di seluruh dunia Juga Musab Musab Itu Menggunakan Shatibiyah Jadi Empat Harokat Kalau Misalkan Mau Dua Harokat Boleh Juga Tetapi Itu Nanti Harus Menyari Gurunya Yang Punya Sanat Yang Yang Dua Harokat Siap Disitu Ada Juga Boleh Pilihan Dua Harokat Tiga Harokat Empat Harokat Enam Harokat Itu Untuk Teori Teori Tajwidnya Saja Kan Kalau Teori Tajwidnya Dua Tiga Empat Lima Enam Gak Bisa Sampai Begitu Teori Itu Teorinya Saja Pengetahuan Ada pun Cara Baca Kita Tetap Cara Baca Yang Ada Yang Pertanyaan Yang Kedua Tentang Tanda Wakoff Jadi Tanda Wakoff Itu Saya Buka Baca Musab Timur Tengah Contoh Di Sini Wakoff Timur Tengah Jadi Sesuatu Yang Ada Tandanya Sesuatu Yang Ada Tandanya Tanda Wakoff Dimusab Timur Tengah Dimusab Timur Tengah Semua Yang Ada Tanda Wakoff Timur Timur Tengah Itu Bisa Berhenti Di Bisa Berhenti Di Termasuk Wakoff Yang Ada Tanda Lak Lam Itu Bisa Jadi Semua Tanda Wakoff Itu Bisa Berhenti Di Tanda Wakoff Termasuk Tanda Wakoff Lam Alif Itu Bisa Berhenti Bedanya Apa Bedanya Tanda Wakoff Selain Lam Alif Itu Ketika Kita Berhenti Di Situ Maka Bisa Memulai Bacaan Langsung Setelah Bisa Memulai Langsung Dari Setelah Misalkan Misalkan Disitu Wakoff Ada Tandanya Kemudian Langsung Saja Jadi Tidak Diulang Lagi Sebelumnya Jadi Itu Semua Tanda Wakoff Tanda Wakoff Mim Yang disebut Wakoff Lazim Tanda Wakoff Kof Lam Atau Disebut Al-Wakfu Aula Atau Wakoff Jim Disebut Wakoff Jais Atau Tanda Wakoff Al-Waslu Aula Dan Lam Alif Dan Lam Ya Itu Al-Wasla Ula Itu juga Bisa Seperti itu Wakoff Di situ Kemudian Melanjutan Bacaan Dari Setelahnya Ada pun Wakoff Dengan Tanda Lam Alif Itu Bisa Wakoff Di situ Tetapi Ketika Membaca Harus Mengulang Dari Sebelumnya Harus Mengulang Dari Sebelumnya Jadi Cara Baca Jadi Ada Wakoff Alif Tidak Boleh Berhenti Kalau Misalkan Di situ Kita Memulai Bacaan Dari Setelahnya Kalau Diulang Lagi Sebelumnya Itu Boleh Contoh Misalkan Disini Biasanya Kalau Di Ya Ada Ram Alif Di Bagi Boleh Berhenti Di Bisa Berhenti Bisa Berhenti Di Tapi Dalam Nazar Syabyi Ketika Wakoff Di Itu Tidak Disunahkan Mengulang Dari Awal Bisa Langsung Meskipun Disitu Ada Tanda Lam Alif Itu Khusus Di Surah Al-Fatiha Kalau Surah Yang Lain Itu Diulang Dari Sebelumnya Diulang Dari Sebelumnya Terus Gimana Kok Ada Harus Beda Begitu Waktu Itu Gitu Kan Kenapa Gak Disamain Aja Gitu Wakof Tanda Wakof Kenapa Dibedai Tanda Wakof Itu Terkait Dengan Makna Terkait Dengan Maknanya Terkait Dengan Maknanya Kalau Tanda Mim Itu Tanda Wakof Lazim Itu Bukan Haram Disitu Wakof Bukan Boleh Senyih Wakof Juga Disitu Tanda Mim Itu Hanya Saja Pertimbangannya Adalah Kalau Tidak Wakof Kemungkinan Akan Keliru Maknanya Ada Kemungkinan Keliru Maknanya Makanya Diputus Disitu Wakof Jadi Kata Ibnu Jazari Tidak Ada Wakof Yang Haram Dan Tidak Ada Wakof Yang Wajib Tidak Ada Wakof Yang Haram Tidak Ada Wakof Yang Wajib Tanda Mim Itu Menunjukkan Lazim Artinya Wakof Tam Yang Kalau Tidak Wakof Ada Potensi Merusak Makna Makanya Untuk Amannya Wakof Disitu Sudah Ini Wakof Yang Kalau Tidak Wakof Itu Ada Potensi Keliru Mana Disitu Maka Dibuat Dengan Tanda Mim Disitu Wakof Lazim Wakof Lazim Itu Wakof Tam Sebutnya Kalau Dalam Taji Wakof Tam Tetapi Punya Potensi Keliru Kalau Tidak Wakof Wakof Jim Itu Wakof Tam Juga Sama Hanya Saja Maknanya Apakah Wakof Atau Warsol Sama Saja Kedudukan Maknanya Itu Disitu Ada Pun Sod Dan Lam Wakof Dan Tidak Wakof Sama Juga Hanya Saja Wakof Lebih Bagus Secara Makna Gitu Ada Pun Kof Dan Lam Itu Sama Warsol Wakof Sama Saja Hanya Saja Kalau Wakof Itu Lebih Bagus Secara Makna Gitu Aja Jadi Istilah Istilah Wakof Plasih Pun Gak Ada Di Taji Gak Ada Di Ilmu Wakof Dan Tidak Namanya Beda 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 Ilmunya Kalau Kita Buka Jazari Ustaz Anwar Coba Baca Atau Santri Santri Bahwa Kata Ibn Jazari Tidak Ada Wakof Yang Haram Dan Tidak Wakof Yang Wajib Dalam Jazariah Apa Tidak Jazariah Pada Bengung Jadi Kalau Kita Melihat Wakof Di Ilmuta Ada Wakof 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 Hasan Gitu 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 Gak Ada Wakof Lazim Wakof Tidak Ada Di Situ Karena Semua Yang Ditandalkan Dalam Nusab Itu Masuk Kategori Tam Tidak Tergantung Wakof Masih Tidak Tidak Kur'an Dari Madinah Jadi Saya Pengen Belajar Cuman Memang Belum Jadi Saya Itu Membaca Ada Satunya Saya Baca Dua Kur'annya Jadi Adaman Saya Gitu Kalau Saya Gak Buka Musab Indonesia Gitu Sudah Guru Buka Musab 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 Pemuntian Agama Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Ada Surat Al-Fatihah Surat Siap Ustaz Ini Menarik Ini Ada Musab Ini Disini Disini Tapi Ada Hal Yang Yang Aneh Disini Disitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu Ada Alam Alif Kan Dihutunya Ya Ustaz Ada Nah Itu Apa Apa Alam Alif Jadi Gak Boleh Itu Berhenti Disitu Ya Kan Ar-Rahman Ir-Rahim Ada Alam Alif Juga Iya Nah Ya Ada Alam Alif Disitu Ada Alam Alif Disitu Nah Sebenernya Membuat Membuat Tanda Wakuf Di Ujung Ayat Itu Tidak Bagus Ya Tidak Bagus Mestinya Tidak Ada Tanda Wakuf Kalau Di Ujung Ayat Mestinya Ya Pokoknya Wakuf Di Ujung Ayat Itu Sunnah Mudah Kenapa Karena Tidak Semata Mata Itu Adalah Ujung Ayat Kecuali Dahulu Rasulullah Wakuf Disitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu Ada Ujung Ayat Disitu Kenapa Disitu Jadi Ayat Jadi Ayat Itu Karena Rasulullah Wakuf Disitu Pokoknya Setiap Wakuf Dalam Al-Quran Setiap Ujung Ayat Dalam Al-Quran Menandakan Dahulu Rasulullah Wakuf Disitu Maka Tidak Ada Maknanya Belum Menyambung Jadi Harus Pakai Dengan Tanda Alif 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 Tidak Bisa Begitu Jadi Di Ujung Ayat Itu Adalah Sunnah Wakuf Tapi Kalau Waso Juga Boleh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Manur Mahimi Maliki Yaud Mindin Itu Juga Boleh Waso Antara Ayat Tetapi Memang Kalau Kita Bisa Ingin Tadabur Bacanya Setiap Ayat Itu Wakuf Disitu Jadi Jangan Terpengaruh Oleh Tanda Alam Alif Maka Biasanya Kalau Mus'at Timur Tengah Itu Tanda Wakuf Alam Alif Di Ujung Ayat Tanda 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 Wakuf Yang Lain Di Ujung Ayat Jangan Alam Alif Tanda Wakuf Yang Lain Juga Tidak 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 Ayat Itu Memang Wakuf Disitu Karena Rasulullah Dahulu Wakuf Disitu Kadang Kadang Bikin Ilmu Wakuf Itu Kan Maknanya Belum Sambung Maknanya Belum Putus Masih Nyambung Dengan Ayat Berikutnya Jadi Dilarang Wakuf Disitu Tidak Begitu Konsepnya Kalau Wakuf Itu Kalau Dulu Disitu Berhenti Rasulullah Kalau Rasulullah Wakuf Disitu Dan Itu Ujung Ayat Maka Itu Apa Namanya Maka Itu Ya Sekiranya Rasulullah Tidak Wakuf Disitu Maka Tidak Diketahui Ujung Ayat Ujung Ayat Di mana Rasulullah Wakuf Di mana Gitu 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 Memang Tentang Wakuf Ini Penting Untuk Adab Juga Karena Seringkali Baca Quran Baca Aja Tanpa Memperhatikan Wakuf Wakuf Memang Yang Paling Aman Si Ya Paling Aman Mengikuti Tanda-tanda Wakuf Yang Ada Kalau Memang Belum Mengetahui Ilmunya Ilmu Wakuf Dan Tidak Ikuti Tanda Wakuf Disitu Wakuf Lah Alif Itu Boleh Diabaikan Kalau Di Ayat Kalau Di Tengah-tengah Ayat Wakuf Lah Alif Bisa Wakuf Disitu Bisa Tetapi Mundur Lagi Nanti Pas Baca Mundur Lagi Dari Sebelumnya Dari Kata Yang Pas Dan Kelimat Yang Pas Itu Jawabannya Ini Sangat penting Bagi Yang lain Juga Terima kasih Barangkali Banyak Yang Baca Baca Sampai Kesana Kemari Tentang Ilmunya Terima kasih Bisa Ada Waktu Mungkin Lain Waktu Nanti Bisa Bertanya Lagi Berikutnya Insya Allah Insya Allah Sering Saya Mengambil Ilmunya Mohon izin Kadang Ikuti Di MQ Tapi Saya Enggak ikut Di Grupnya Cuman Saya Emang Istilahnya Jemaah Yang Saya Enggak Ada Enggak Di Grupnya Alhamdulillah Selalu Semangat Terus Amin 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 Mohon doanya Bisa menghafal Ustaz Amin Assalamualaikum Baik Iqbal Mungkin Dicukupkan Ya Dan Mohon izin Paham Tuhan Dari Majelis Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Sekarang Aji Mungkin Demikian Bagi yang Chat Bertanya Di Chat Mungkin Bisa Berikutnya Karena Keterbasan Waktu Jadi, saya langsung tutup saja kajian Majelis Air Matangur Wajah 34 yang bertemakan hukum megang usap dengan tangan kiri. Sebelumnya, bagi yang belum isi presensi, bisa misi presensi yang sudah di-share tadi di chat. Dan mengingatkan kembali kepada yang ingin berinfak untuk memuliakan pengapal Quran di Baitul Muraja'ah maupun untuk program dakwa Indonesia Muraja'ah. Bisa seringkan infak oleh rekening BSI yang sudah tertera di layar, kemudian konfirmasi yang ada di dalam kontaknya. Dan insya Allah infaknya beramal jariah dan untuk sedekah insya Allah. Amin. Mungkin demikian kajiannya. Semoga bisa bertemu kembali di pekan berikutnya. Saya Iqbal Bejebar selaku MC. Amin. Tundur diri. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.